Kakak kenapa kuku asli orang-orang kalau panjang ke bawah, kalau aku malah ke atas Hi guys, welcome back to Nels by Sindorella Balik lagi ke Youtube channelnya JessiN Dorella Buat kalian yang belum tau aku nama aku Jennifer, hari ini aku akan berbagi tips, tutorial, trik mengenai nail art Nah buat kalian yang pertama kali dateng di Youtube channel aku, jangan lupa subscribe dulu Youtube channel aku Dan like videonya kalau kalian suka soal video ini Dan juga komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya Dan buat kalian yang udah subscribe aku, thank you so much karena kalian masih setia ya di Youtube channel aku ini Nah jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian ya Di social media kalian seperti Facebook, Instagram, Twitter Thank you so much guys Sorry banget sebelumnya itu aku gak update beberapa minggu Tapi sekarang aku akan mulai lagi update karena sekarang udah stabil ya semuanya Dan juga aku udah pindahan dan sekarang aku akan planning untuk membuka studio guys Jadi aku akan kasih tunjuk ke kalian juga nanti budgetnya berapa buka studio Karena di video aku sebelumnya itu kita membahas tentang Gimana caranya buka usaha nail art tanpa kursus dan juga tanpa keluar modal gede Sekarang aku akan lebih fokus ke buka studio ya Planning buka studio dengan budget dan juga ongkos ya atau biaya yang gak terlalu gede guys Nanti akan aku kasih tau videonya di video selanjutnya Nah sekarang aku mau membuat video ini tentang Q&A Jadi Q&A ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang pernah menanyakan aku via Instagram kemarin-kemarin itu Karena aku udah lama gak update jadi aku hampir lupa tentang video ini Dan sekarang aku akan langsung aja membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian Serta akan juga aku jawab sekarang ya guys Jadi jangan lupa di like dulu videonya sebelum kalian nonton sampai habis Dan juga jangan lupa kalian komen kalau kalian mau tanya-tanya juga Aku akan bales semampu aku karena apa? Karena aku pun tidak kursus, tidak belajar dari orang ya guys Jadi aku memang belajar otodidak dan aku percaya kalau aku bisa pasti kalian juga bisa Jadi semangat terus guys oke Langsung aja sekarang aku buka pertanyaannya Oke sekarang ada 34 pertanyaan Tetapi kalau orangnya sama ya atau ID-nya sama Aku akan jawab 2 pertanyaan aja Karena ini ada beberapa yang nanyainya tuh banyak banget Langsung aja masuk ke pertanyaan pertama L underscore Sugiyato Pertanyaannya adalah pertama belajar di mana? Dan mengawali bisnis caranya gimana kak? Dan beli alat-alatnya di mana? Oke aku sebenarnya udah pernah bikin video ini juga di video aku sebelumnya Tentang ya pengalaman aku membuka usaha nail art ya Tapi sekarang aku akan jawab lebih singkat lagi ya guys Pertama kali itu aku sebenarnya nggak belajar dari mana-mana guys ya Jujur aja di melihat guys Dan juga aku langsung pakai kutek gel Zaman dulu itu kan zaman 2000-an berapa itu aku waktu masih SMA Jadi aku tinggalnya di Palembang Nah di Palembang itu ada salah satu mall Yang ada tempat nail art-nya Dan tempat nail art itu pun baru guys Aku tuh juga jarang banget yang namanya kutekan sebelumnya Ketika aku tahu bahwa caranya itu ya Membuat si kutek gel itu cepat Satu jam itu kalian udah selesai Dan juga lama gitu loh di kukunya Nggak kayak kita pakai kutek yang biasa itu harus pakai angin kan Dan lama banget ya juga prosesnya Jadi kayak bikin boring, bikin bosen gitu loh Cuman kutek gel ini kan dikeringkan menggunakan UPLED Jadi aku tuh kayak Apa sih itu kayak new future gitu loh Apa sih ini kok kutek gel? Aku kok baru tahu gitu loh Karena zaman dulu itu kan Aku tahunya kutek-kutek biasa aja gitu loh Gitu loh guys yang dikering-keringin pakai angin ya Nah sejak aku tahu bahwa ada kutek gel yang dikeringkan menggunakan UPLED Aku jadi semangat banget ya untuk pasang kutek gel Karena kenapa? Karena kuku aku ini tuh keras guys Sama seperti muka aku Jadi aku suka banget membuat kuku aku menjadi feminim dan cantik ya Makanya aku pakai kutek gel Nah untuk mengawali usaha nail art sendiri Aku buka tahun 2018 Jadi waktu itu aku punya tabungan Dan aku tuh kayak pengen banget Udah lama banget sebenernya aku dari tahun 2016 Lalu aku udah pengen banget buka usaha nail art Cuman karena memang keterbatasan budget Dan juga waktu itu aku masih belum tahu banget Gimana caranya pasang Dan juga gimana caranya mengaplikasikan nail art Ya dulu juga tuh Kalau mungkin sampai sekarang pun jarang banget Orang-orang yang bikin video bahasa Indonesia tentang nail art ya Nah makanya aku disini juga mensupport kalian Supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang nail art guys Jadi dulu aku mengawali bisnis 2018 Ya karena 2016 aku udah planning Udah mulai nabung 2018 setelah 2 tahun Aku baru bisa buka usaha nail art di Bali Nah terus juga aku masih pasangin ke temen-temen aja Sampai sekarang pun masih seperti itu Karena aku masih planning membuka studio ya Jadi aku belum ada tempat Yang masih rumahan gitu loh guys Nah terus untuk beli-beli alatnya Itu aku selalu beli online Karena aku percaya ya Kalau kita beli online itu Pasti harganya akan lebih murah ya Tapi kalau kalian memang punya supplier Di kota kalian Yang harganya juga sama seperti online Why not? Kalian beli aja langsung di tokonya langsung Karena kenapa? Karena kita melihat langsung itu beda Kalau kita beli online Cuman kalau dulu itu aku memang belinya online Karena aku masih kayak Ya masih Cate-cate Terus yang mana yang mau beli Itu masih planning lah pokoknya ya Nah sekarang kan udah banyak banget tokoh-tokohnya Jadi gampang gitu loh guys Kalau kalian mau cari Cari alat nail art Yang penting ingat Cari aja Tokonya yang lengkap Dan juga murah ya Yang kedua Ini ada dari Cindy Enika underscore Jadi dia ada Dua pertanyaan ya Cuman aku akan jawab satu dulu Nah yang satunya ini kan dia tanya Perbedaan plus Min Apa tuh maksudnya Plus min Oh oke Perbedaan plus Dan juga minus Nile extend Polygel Acrylic Dan Nile tip Nanti aku akan bikin videonya Jadi perbedaan Nile extension itu ada Beberapa Ada lima ya Aku akan bikin videonya Next episode Kali ini aku akan bahas dulu Tentang pertanyaan yang kedua Hai kak Kalau kita apply Nile gel Atau Nile tip Tanpa manicure Bisa Tanpa Medicure Manicure or pedicure Maksudnya mungkin ya Bisa atau enggak Oke sekarang aku jawab ya Express manicure Itu adalah teknik yang aku pakai guys Jadi kalau manicure itu sendiri Ada dua kan Ada yang klasik Ada yang express Nah aku memakai teknik express Karena aku mau pasang kutek gel Cuman kalau kalian mau Hanya sekedar membersihkan Dan juga memberikan vitamin Atau menghaluskan Kuku asli kalian Kalian bisa pilih Klasik manicure Or klasik pedicure Saya menyarankan Kalian Ambil teknik Yang express manicure Karena satu lebih cepat Dan juga lebih bersih Dan juga akan lebih Bagus hasilnya Di kuku kita Kalau kita menggunakan Kutek gel Nah kalau untuk Manicure Atau pedicure Itu kalau saran dari aku Dan juga Sependapat aku ya guys Itu menurutku sangat penting guys Karena aku juga pernah Coba-coba Pasang Ya Kutek gel Or nail tip Tanpa Menggunakan Pedicure Teknik pedicure Atau manicure Itu nail tipnya Akan cepat sekali Dia copot guys Ya paling beberapa jam aja Or pas kesenggol Itu akan cepat sekali Dia copot Jadi saran dari aku Memang harus guys Yang namanya Membersihkan Dan juga Mengkikir permukaannya Ya Membikin kasar gitu Permukaannya Supaya apa Makanya aku bilang juga Di video sebelumnya Yang ada bahas tentang Nail tipnya Kalau misalkan Permukaannya ini Ada serabutnya Permukaannya Itu bisa menjadi Salah satu media Ya serabutnya itu Sebagai media Perkat antara Kuku asli Dan juga Nail tipnya Jadi dia akan Lebih lama guys Long lasting Gitu loh Di kuku kita Jadi yang namanya Manicure dan pedicure Itu menurutku Sangat penting Ya usahakan aja Kalau kalian Mau lama Ya pakai aja Express manicure Or express pedicure Itu gampang banget Nah di video aku Sebelumnya aku udah Kasih tau ke kalian Gimana caranya Sesuai dengan Instruction card Dari produk JC Niles Nah coba kalian Tampak aja video sebelumnya Guys Oke itu aja Jawaban dari aku Cindy Hopefully bisa membantu Terus yang kedua Itu ada BTW Anak-anak Kakak umur berapa Aku gak punya anak Ini ada Ada aja Anak anjing aja Disini Oke Aku lanjut lagi Jadi ini Loxi Ada 5 pertanyaan Cuman aku jawab 2 aja ya Kakak Kenapa Kuku asli Orang-orang Kalau panjang Ke bawah Kalau aku malah Ke atas Itu kayaknya Udah bawaan Dari Lahir guys Gak bisa Gak bisa diubah Kayaknya Loxi Sorry ya Tapi sih Rata-rata Kebanyakan Kalau orang yang Biasanya Sering banget Pake Kutek Dan juga Sering dikikir Kukunya Itu jadinya Dia akan Cekung ke dalam Karena sering dikikir Permukaan tengahnya Makanya Dia ketika tunggu Itu akan Jadi naik ke atas Cuman Kalau misalkan Memang dari lahir Udah naiknya Ke atas Kukunya Itu gak bisa Diubah Benda bawa-bawaan Korok Sorry Oke Nah Menurutku Itu Aku gak bisa jawab Mending kamu tanya Sama papa dan mamamu Hancar Loxi Oke Ci Oke Ini ada dari ABC Step Cara cuci kuas Yang cuci pakai Untuk Ngekutek gel Oke Kalau misalkan Di botol itu Kita udah dapet nih Kuasnya Gak perlu dicuci Langsung aja Dicelupin Maksudnya Yang gak perlu lah Tapi kalau misalkan Kalian memang ada Kuas painting Atau kuas Untuk membersihkan Pinggiran itu Biasanya Kalau aku Aku selalu Menggunakan cleanser Makanya Aku udah jelaskan Bahwa cleanser Dan remover Itu berbeda ya Guys ya Kalau remover Itu untuk Meremove Angkatlah gitu loh Kutek gelnya Akan lepas gitu loh guys Tapi kalau Cleanser Itu hanya Membersihkan Debu-debu Dan juga Kayak ada Ya Bekas-bekas Kotoran Gitu loh Nah itu Cleanser Jadi kalian Jangan salah ya Kalau misalkan Kuas kalian itu Dibersihkan Pake remover Biasanya kuasnya Akan menjadi Mengembang Karena Serat-serat Kuasnya itu Juga akan Menjadi pecah Tapi kalau Kalian menggunakan Cleanser Itu hanya Membersihkan Makanya saran aku Kalian coba aja Pake cleanser Yang biasa Untuk membersihkan Si kuas kalian Tapi kalau Memang kalian mau Beli lagi Ada Namanya Brush Cleanser Jadi ini khusus Untuk brush Dia tuh Cleansernya Khusus untuk brush Cici udah Dari kapan Masuk ke dunia Nile art Ini dari Clavelnya Oke Pertanyaannya Cici udah Dari kapan Masuk ke dunia Nile art Nah Kalau aku Masuk ke dunia Nile art itu Sebenernya 2018 Tapi untuk Hobi Pasang Nile art itu Aku udah dari Jaman SMP Pake yang Kering-keringan dulu Ketika SMA Aku baru tau Bahwa ada Teknik yang Menggunakan UV LED Karena pada Jaman dulu kan Masih awam banget Aku tegel Terus Selanjutnya Pertanyaan dari Vera Melenia Oke Kasih saran dong Kak Nile gel yang murah Buat pemula Yang mau belajar Nah Coba kalian Klik aja Shopee Linknya di bawah Itu ada Produk aku GC Nails Promo ya Jadi GC Nails itu Ada paket yang Paling murah 499 Itu buat Kalian belajar Jadi kalian Coba aja Order Karena aku udah Masuki Instruction card Dan juga Ada video Tutorialnya Di video aku Sebelumnya Di episode sebelumnya Coba kalian cek Jadi kalau untuk Belajar sih ya Cocok lah ya Paket itu Ada lagi Dari Berlian Hiwanika Asli orang mana Nah jujur aja Aku aslinya Orang Bandung Tapi aku dari kecil Udah pindah ke Palembang ya Nah makanya Aku udah jadi Orang Palembang Kayaknya Cuman Baru-baru ini Sekitar 5 tahun Aku tinggal di Bali Gak tau dah Campur aduk Pokoknya mix Ala-ala mix gitu loh Ya bukan mix Bukan mix Orang luar Campur Indonesia Tapi mixnya Jawa Sumatra Bali Lanjut lagi Kak Gimana sih caranya Mengatasi Bau monomer Selain pakai Cairan odor Nah kalau ini Kan ini Teknik akrilik Jadi buat kalian Yang belum tahu Apa itu monomer Monomer itu Adalah cairan Yang mensupport Si akrilik powder Untuk jadi kering Jadi kalau akrilik powder Itu gak perlu lagi Dikeringkan Menggunakan UV LED Makanya ada monomer Monomer itu Kalau bertemu dengan powder Akrilik powder Dia akan menjadi Keras langsung Ini adalah salah satu teknik Nelf extension Nah kalau saran dari aku Memang monomer itu Harus menggunakan Cairan odor Atau kamu Beli aja monomer Yang odorless Itu kalau misalkan Bau Kalian bisa Tambahkan pemangi ruangan Dan juga Kalian coba Buka ruangannya Supaya dia itu Angin keluar masuk Karena memang Kalau di ruangan AC Monomer itu Akan lebih terasa Dan juga lama Banget dia hilangnya Karena aku juga Sering banget Pasangin akrilik powder Monomer itu Aduh lama banget Pokoknya di ruangan Apalagi ruangannya ber AC Coba kalian buka aja Jendelanya Terus kalau bisa Kalian pakein Kipas angin Dan juga kalian Pasang pewangi ruangan Nah saran dari aku sih Itu or Kalau kalian memang Suka lilin-lilin Pewangi Atau kayak Dupa wangi gitu Aku selalu hidupin itu Supaya ruangannya Jadinya gak bau Cuman memang Saran yang lebih simple Harus beli Cairan odorless Itu sih Nah Sebayang Hana Kak Kalau kukunya retak Setelah kita bersihin Nile gel Yang lalu itu Kenapa Kukunya retak Maksudnya itu pecah ya Ya kalau pecah itu Karena memang kan Kita kikir Ketika kamu bersihkan Kamu kikir Atau kamu dorong Pake wooden stick Atau yang Cuticle pusher Memang dia akan Menipis ya Kukunya Wajar aja sih Kalau dia itu Ujungnya jadi pecah Atau retak Makanya itu Kalian harus potong Potong aja Jadi supaya Dia lebih rapi Dan kalau Memang kalian Mau lagi Pake Polijel Itu akan Lebih bagus Supaya kukunya Pake yang warna Pink ya Seperti kuku asli Kalau memang Udah pake Kutek gel Atau misalnya Extension nails Itu akan Ada resiko Kukunya jadi tipis Makanya Kalau aku Sekarang aku Lagi istirahat Aku selalu istirahat 2 minggu Baru aku Gila-gilaan lagi Pake kutek gel Biasanya aku sih Kayak gitu Bahkan aku biasa Sehari Ganti lagi Besoknya ganti lagi Makanya kuku-kuku Jadi rusak banget Parah Dan aku sarankan Wajib banget Yang namanya istirahat Gak boleh Setiap hari Ganti-ganti Atau langsung Pasang lagi Langsung pasang lagi Itu gak boleh Selanjutnya ada Dari Anakas Nile Art Kak beli Sculpture gel Sama cleanser Dimana Aku coba Cari di Sopi Belum ketemu Coba buka Di Goddess Nails Atau kalau Mau lebih dekat Kalau kamu di Bali Itu buka Branchy Line Itu ada kok Banyak jualnya Sculpture gel LS Tools Dan aku juga Akan jual Tapi jualnya paketan Jadi aku gak menjual Satuan ya guys Sorry banget Terus ada juga Aku nonton video kakak Dan ikutin step by step Nile tip extensionnya Dan masih awet Thank you Kalau gitu Kamu sukakan sama videonya Jangan lupa di like ya Terus juga Ada dari Jacqueline 12 Lebih baik kutek gel set Atau per botol kak Prefer Japan or US gel Lebih baik beli kutek gel set Atau per botol Oke Menurut aku guys Menurut aku ya Kalau kalian pemula Kalau kalian pemula itu Kalian wajib beli Kutek gel yang botol Karena apa Karena kalian gak perlu lagi Beli kuas Jadi maksud Jacqueline ini adalah dua Kutek gel botol Atau kutek gel set Itu sih yang pot Kalau kalian tahu Ada kutek gel pot ya Yang kayak gini-gini Bentuknya bulat-bulat Itu satu set Emang lebih murah Tapi kalian harus pakai brush lagi Nah saran aku Mending kalian pilih yang botol Karena apa Karena untuk belajar Kalian harus membiasakan Pakai yang botol Kuasnya itu kan udah ada Satu botol satu ya Jadi kalau misalkan kalian mau ganti warna Kalian gak perlu lagi cuci kuasnya Cuman kalau yang pot itu Kalian harus cuci lagi Cleanser lagi Terus dibias-biasin pakai kapas lagi Terus kalian ambil warna lain lagi Itu Itu menurutku ribet dan riwa banget Jadi saran aku Lebih baik kalian beli yang per botol Dan pastikan kalian itu tidak Dibohongi oleh si penjual Kalau isinya 15ml Pastikan ya 15ml Atau kalau misalkan kurang dikit It's okay Tapi jangan sampai kalian beli Isi 15ml Ternyata dalamnya 3ml ya Jangan sampai kayak gitu oke Jadi kalau kalian mau beli Produknya langsung aja Klik di bawah Linknya Sopi JC Nails By Cinderella Nah terus Saran aku juga Kenapa gak pilih yang pot Karena pot itu kan lebih kental Nah pot itu Biasanya Aku sarankan untuk kalian Yang mau painting Kalau yang pot itu Biasanya akan lebih susah Karena apa Karena dia tebal Dan juga kuas yang kita pakai Itu kan datar ya Bukan kuas kayak dari botol Nah jadi Kalau aku sih Kalau aku ini saran dari aku aja Aku lebih prefer Menggunakan yang botol Untuk pemula itu Bagus banget untuk belajar Pakai yang botol Cuma untuk painting Ya pakai yang pot Oke lanjut lagi Ini ada dari Gracia Christine 17 Kak Builder Gel Sama Acrylic Powder Lebih kuat yang mana Dan biasanya bertahan Berapa lama Of course Kalau kalian tanya Acrylic Powder Dan si Builder Gel Of course Acrylic Powder Yang lebih lama Jadi menurut kekuatannya Nail Extension itu Ya Acrylic Powder itu Yang paling lama Bisa sampai 2 bulan Aku pernah coba soalnya Itu hampir 2 bulan Baru dia Copot 1 Ya 1 or 2 gitu loh Di tangan aku Dan yang lain itu Kayak udah memanjang Sampai sini gitu loh guys Kalau 2 bulan Nah Acrylic Powder itu The best Sedangkan Builder Gel itu Malah yang lebih Yang sangat lembut Guys Sangat mudah banget Copot ya Builder Gel Nanti aku akan kasih tau kalian Video selanjutnya Gimana sih Kekuatan Power Dan juga Description tentang Nail Extension Karena ada 5 ya Tipe-tipe Nail Extension Terus ada lagi pertanyaan Dari Saro Hiwe Saro Hiwe underscore Kak Mericutec Gel Untuk buat Korean Nail Style Apa ya Thank you Sebenernya Mericutec Gel Apa aja Itu bagus Yang penting Cara tekniknya itu Harus tepat Dan betul Ingat Porsinya Gak boleh Kebanyakan Gak boleh Kedikitan Dan juga Harus tepat Kalau misalkan Pake base coat 60 detik Sampai 90 detik Top coat Juga seperti itu Tapi untuk Kutek Gel itu Harus 30-45 detik Dan juga harus Kena yang namanya UV LED nya Kalau gak kena Itu biasanya Dia akan terjadi Ya mengelupas Mengerucut Atau dia ketebalan Coba kalian tonton aja Video Kesalahan pada Kutek Gel Coba kalian tonton aja Videonya udah aku upload Dan juga langsung aja Kita lanjut Di pertanyaan Ada beberapa pertanyaan lagi Kak kenapa Kakak rela Membagi ilmu Di Youtube Sedangkan di luar kucus Bayar sampai juta aku Memberikan ilmu aku Kepada kalian itu Karena kenapa Karena aku pun juga Pernah di posisi kalian Guys Nah jadi memang Jujur aja Aku tulus Berbagi ilmu aku Karena aku pun Belajar dari Youtube Dan aku mengaplikasikannya Itu juga Tiap hari Praktek Nah aku percaya Guys Kalau aku bisa Kalian pun bisa Mungkin memang Ada beberapa teman-teman Yang gak ngerti teknik Karena mungkin Di luar sana itu Kan banyak banget Macemnya Ada kayak Akrilic powder Or lain-lain Kalau orang-orang luar UK US itu kan Mereka menggunakan Teknik akrilic powder Nah aku disini Mau berbagi ilmu Tentang nail art Tapi yang lebih simple Untuk kalian semua Memotivasi kalian juga Supaya kalian tuh Buka usaha nail art Tanpa keluar budget banyak So kalian juga harus Semangat seperti aku Jadi aku mau Memotivasi kalian Bahwa dari dulu Aku buka nail art Sempat gagal Sempat mau nyerah Terus sekarang aku buka Cuma di rumah aja Terus sampai aku bisa bikin Paketan produk Dan juga aku Nanti planning Buka studio Kita sama-sama belajar Bahwa Sesuatu yang kelihatannya Susah itu Enggak sangat susah Seperti yang kalian pikirkan Jadi kalian tuh Pasti bisa juga guys Semangat terus Pokoknya Oke Kak Rekomen dong Kutek gel Untuk memulai usaha Niles yang low budget Tapi bagus Coba klik aja Linknya di bawah Ya Buka Shopee Jason Niles Menjual produk Kutek gel juga Tapi aku jualnya tuh Cuma 3 5 6 Dan juga ada 10 Serta 12 warna Karena memang ini Warna-warna pilihan aku Seperti video aku sebelumnya Pernah aku bilang Dan juga Bahan yang kalian perlukan Untuk memulai usaha Nah ini aku jual Kutek gelnya ini Adalah warna-warna pilihan Yang udah aku sebutkan Di video aku sebelumnya Jadi ini cocok banget Buat kalian yang mau Memulai usaha So buat kalian yang belum tau Bahwa top coat itu ada 2 jenis Dulu banget ya Itu ada yang namanya Top coat yang mesti di wipe Top coat wipe Kalau sekarang itu Top coat no wipe Jadi jangan sampai salah beli ya guys ya Kalau teknik terbaru ini Memang harus no wipe Jadi wipe itu apa sih Maksudnya wipe itu harus di Lap Lap Harus di lap Ini dari Varence Rusli Kutek terbagus menurut CC Merek apa Menurut aku semua Kutek gel itu bagus Tergantung Kalian cara pengaplikasiannya Benar atau salah Jadi harus tepat Porsinya juga harus tepat Gak boleh kebanyakan Gak boleh kedikitan Dan juga mengeringkannya Di UV LED itu harus tepat Ya kalau base coat Top coat 60-90 detik Kalau Kutek gel itu harus 30-45 detik aja Oke Selanjutnya ada dari XXFUFUXX Gak tau aku Spellsnya gimana Tapi Pertanyaannya adalah Cara pasang stamping nails Gimana Nah stamping nails itu Nanti akan aku kasih tau Videonya Karena aku masih order juga Produknya Nanti aku akan langsung bikin videonya aja ya Biar lebih jelas Oke selanjutnya ada lagi Di Varen Rusli juga Menurut CC yang ngerintis Nile Art itu susah gak Ini dari Varen Rusli ya Oke menurut aku ya Ngerintis usaha Nile Art itu Tergantung sih dari kalian Memang segala jenis Yang namanya usaha Itu harus fokus Kalau kalian gak fokus Kalian gak akan Pernah sukses Di bidang itu ya Kayak Kalau kalian memang ada Fashion di Nile Art Kalian harus promo terus Promo terus ya Bahkan aku dulu tuh Sampai kayak keluar modal Banyak banget Hanya untuk Pasangin ke temen-temen aku Yang eksis-eksis Itu sih salah satu tipsnya Jadi kalian endorse-endorse aja Ke temen-temen yang lain Pasangin gratis Minta dia juga promoin Karena dari dipromoin Ketemen kita yang eksis itu pun Nanti usahanya Jadi akan lebih dikenal orang guys Tapi kalau kalian Hanya diam diri aja Di rumah Praktek-praktek aja Tanpa promo Oke Menurutku kalian Hanya ngabisin uang aja Dengan modal kalian Dan kalian hanya Nyimpen peralatan kalian Di rumah Oke So Ya selanjutnya Yang terakhir itu Ada lagi dari Klavelnyi juga Cici umurnya berapa Kayak anak SMA Halo Udah tua ini Anak tuh udah dua Anak kancing tapi Oke ya Jadi Guys Thank you so much Pertanyaannya Buat kalian yang udah tanya Ini adalah pertanyaan Dan pendapat dari aku aja Jadi aku hanya Memotivasi kalian Dan kenapa aku Mau ngasih ilmu aku Secara cuma-cuma Sedangkan di luar sana Banyak banget yang Udah kursus Sampai jutaan Oke Kenapa Karena aku tuh Juga belajar melalui Youtube Makanya disini Aku pengen sharing ke kalian Juga melalui Youtube Dan aku percaya Aku bisa melakukan itu Kenapa kalian gak bisa Pasti kalian juga bisa Tetap semangat terus Ya guys ya Jadi memang niat aku tulus Mau ngajarin ke kalian Bahwa nail art itu Gak semahal Dan gak sesusah Yang kalian ekspektasikan Oke Thank you so much for watching guys See you in next video And bye-bye Bye 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 Bye